Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ketua ini bahasanya Abu Jahal itu adalah orang yang melihat Nabi Kita semua itu berindu untuk melihat Nabi Biarpun dalam mimpi kan begitu Biarpun dalam mimpi kita ingin ketemu Nabi Ini Abu Jahal melihat setiap saat Melihat Nabi ngobrol dengan Nabi Berbincang dengan Nabi Mendengar Nabi menyampaikan pesan wahyu Mendengar Nabi menyampaikan sabda-sabdanya Akan tapi Abu Jahal tidak beruntung Karena apa? Abu Jahal punya benci dan punya kesombongan Kepada Bakim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan ini kalau kita tarik ke atas Dan juga kita tarik ke zaman ini Menjadi sebab kesengsaraan Kalau kita tarik ke atas Ke atas sampai Nabi Adam AS Adi-adi sifat ini Ada pada zaman Nabi Adam itu Ada makhluk Allah yang ahli ibadah Ibadah Ibadahnya tidak kurang-kurang Sampai dikatakan Tidak ada sejengkal bumi Kecuali pernah digunakan untuk sujud Dia adalah iblis Iblis itu bukan golongan malaikat Iblis ya iblis Cuma karena begitu hebatnya Iblis di dalam ibadahnya Oleh Allah diangkat Digolongkan bersama golongan para malaikat Dikumpulkan bersama rogongan para malaikat Sehingga iblis seperti malaikat Malaikat ibadah Dia ibadah Sudah tidak ada beda Kalau ada orang melihat Di saat dilarang makan buah Buah kuldi Di saat dilakukan buah Di saat Nabi Adam Jangan kau dekati Pohon ini Hei Adam Karena satu hal Allah bikin lalai Kemudian Makan buah tersebut Nabi Adam diingatkan oleh Allah Kalau orang diingatkan oleh Allah Membuatkan gampang Kayak Nabi Adam Mbah kita Nabi Adam Di saat diingatkan oleh Allah Langsung Begitu mudahnya Mbah kita Nabi Adam Langsung Menyebut nama Allah Rabbana Dholamna Amfusana Wa ilam taffirlana Wa tarhamna Lanapunanna Minal khasirin Itu mbah kita Cirinya mbah kita Nabi Adam Itu kalau diingatkan Tidak membantah Langsung mengatakan Rabbana dholamna Ya kami dholam Kami telah salah Ya Allah Kalau tidak kau ampuni Dan tidak kau berikan Sayang Saya akan menjadi orang Merugim Itu Nabi Adam Iblis Di saat diingatkan Kenapa kau Tidak sujud Hei Iblis Kenapa disuruh Sucut-sucut Kau tidak mau sujud Kamu Iblis Coba Iblis Aduh Ya Allah Mohon maaf Saya salah Ya Allah Kan beres Iblis tidak Iblis dengan kesembangan Mengatakan Aku lebih bagus Dari dia Aku ini kan Kiyai Aku kan Atasanmu Aku kan Bosmu Nah ini Jadi kalau kita Tarik ke atas Sebabnya Kehancuran adalah Sombong Di dalam hati Di dalam diri Iblis Turun lagi Ke anak Nabi Adam Melihat Kejahatan Bangsa manusia Pertama kali di bumi Adalah Kisah Qabil Niri Sama saudaranya Iri dan dengi Maka ini Jadi kalau kita Tarik ke atas Iri dan dengi Sebab kehancuran Tidak bisa menjadi baik Dan pada zaman Nabi pun juga Sampai hari ini Pun ketahilah Kalau kita Cermati Sebab kehancuran Kita adalah Ada kesombongan Ada benci Dan ada iri Di dalam hati kita Cuma iri Kepada siapa Iblis Kepada Nabi Adam Abu Jahal Kepada Nabi Muhammad Lalu kita Hari ini Mengadakan Perayaan Nabi Muhammad Kan artinya Kita ingin Menjalin cinta Kena Nabi Agar kita Tidak sombong Dengan Nabi Agar kita Tidak dengi Tidak Nabi sudah Wafat Nabi sudah Tidak ada Nabi sudah Dilahirkan Nabi sudah Wafat Lalu bagaimana Memuji Kalau kita itu Tidak ada sombong Dengan Nabi Lalu bagaimana Memuji Kalau kita Tidak iri Dan dengi Kepada Nabi Nabi sudah Tidak ada Nabi sudah Sudah Wafat Akan Tapi yang ada Adalah saat ini Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Disini akan Terbaca Kalau anda Sombong dengan Umat Nabi Muhammad Lihat Alamat Hidayah Akan Dijawabkan Dari diri anda Kalau anda Mendengki Kepada Umat Nabi Muhammad Maka Ketailah Anda pun Akan menjadi Orang yang Tidak beruntung Dengan Kedengkian Di hati anda Maka Ilmu yang Paling penting Untuk sambung Dengan Berkindan Nabi Adalah Bagaimana Kita berurusan Dengan Umat Nabi Muhammad Tidak Dengan Kesombongan Dan Tidak Dengki Dan Benci Ini yang Harus kita Coba Kita Koreksi Sombong Itu Masya Allah Na'udhu Sombong Kita Orang Mau Sombong Dia Apa yang Dimiliki Seorang Manusia Kok Sombong Dia Cerdas Ketailah Allah Yang Ngasih Kecerdasan Tiba-tiba Jatuh Gagak Rotak Juga Hilang Itu Semuanya Mau Apa Yang Kata Gagak Perkasa Dikasih Sakit Juga Selesai Tidur Pun Sudah Kayak Mayan Sudah Nggak Perlu Kita Sombong Ini Kesombongan Yang Harus Kita Perkasa Dan Sombong Ini Nabi Menyebutkan Adalah Al-Qib Berubah Ternal 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 Menolak Kebenaran Kalau Dinasihati Gampang Berubah Kayak Iblis Kalau Dinasihati Contoh Ada Seorang Istri Dinasihati Suami Cemberut Ada Seorang Suami Dinasihati Istri Banting Bintu Ini Sama Iblis Sama Syaitan Iblis Sama Setan Tidak Ketemu Judulnya Akan Tapi Biasakan Kalau Kita Diingatkan Oleh Saudara Kita Kita Lapang Hati Kita Terima Terima kasih Kita Jangan Biasa Merendahkan Mungkin Masalah Sombong Tidak Akan Kami Bahas Detail Alam Ini Kita Akan Membahas Hari Ini Kadang Kita Merasa Masya Allah Dengan Membantu Pembantu Di rumah Kita Bisa Jadi Dia Masuk Surga Lebih dulu Dari Kita Kalau Anda Alipuasa Dia Alipuasa Anda Puasa Dia Puasa Anda Tahajud Dia Tahajud Pembantu Yang Baik Kalau Bosnya Solehah Pembantunya Juga Solehah Akan Tapi Apakah Anda Bisa Mengunggul Dia Tidak Bisa Coba Anda Salat Tahajud Dia Menyiapkan Buka Untuk Anda Anda Tidak Menyiapkan Buka Untuk Dia Mungkinkah Anda Akan Merendahkan Bantu Di rumah Anda Urusan Anda Dengan Umat Nabi Bukan Sekedar Manusia Nabi Bukan Sekedar Manusia Yang Berdiri Berjalan Mengambilkan Kopi Karena Setelah Anda Perintahkan Ambilkan Kopi Lalu Mengantarkan Kepada Anda Setelah Anda Gaji Bukan Sampai Di Urusan Anda Urusan Anda Untuk Mengucapkan Terima Kasih Mohon Maaf Mana Akhlak Mulia Kita Mana Kita Anda Naik Beca Anda Bisa Ada Beca Besok Saya Lihat Ada Taksi Ada Delman Lihat Setelah Anda Keluar Anda Begitu Saja Tanpa Mengucapkan Terima Kasih Anda Ini Siapa Apa Asalahnya Beradab Beraklak Yang Wulia Tata Kerama Jangan Biasakan Dengan Kesombongan Sombong Menjadikan Sebab Runtuh Nya Iman Kita Menjadi Serinturi Runtuh Hidayah Kita Gak Ada Perlunya Apalagi Sombong Itu Macem-macem Disebutkan Ada Sombong Dengan Ilmunya Mentang-mentang Ustadz Seolah Sudah Punya Surga Petentang Petenteng Kesana Kemarin Nenteng Surga Tidak Ibu Saya Tidak Punya Surga Saya Bukan Nenteng Surga Akan Tapi Kami Mencari Surga Barangkali Surga Saya Dibawa Oleh Orang Tanjung Pinang Bukan Saya Bagi-bagi Bukan Saya Bagi Surga Siapa Saya Bagi Surga Saya Tidak Punya Surga Tidak Jaminan Surga Buat Kami Kami Mencari Makanya Kita Keliling Kesana Kemarin Barangkali Surga Kami Disana Tidak Boleh Sombong Hei Hamba Allah Tidak Sungguh Siapa Yang Paling Hebat Diantara Yang Hadir Disini Orang Yang Paling Tulus Orang Yang Paling Tulus Bukan Jaminan Tempatnya Lebih Tinggi Kan Begitu Benih Kalau Kamu Bagian Yang Ngomong Tempatnya Tinggi Sedikit Berbeda Biar Orang Tidak Bingung Sia Mana Yang Ngomong Ini Sunnah Jadi Kalau Orang Isi Ceramah Itu Dimimbarkan Atau Ditinggikan Biar Orang Tau Kelihatan Sana Sini Kalau Tidak Kelihatan Bingung Bukan Karena Lebih Hebat Tidak Hamba Allah Bukan Lebih Hebat Bukan Tapi Memang Tugas Saya Begini Baik Masalah Kesombong Atau Tinggalkan Kesombongan Gak Ada Perlunya Miara Kesombongan Suatu Ketika Seorang Alim Memang Saya Muhammad Syair Ramadhan Al-Buti Kalau Seandainya Aku Itu Berbicara Ternyata Kalimat Yang Aku Ucapkan Itu Mudah Difahami Enak Dan Mudah Difahami Aku Yakin Ada Kekasih Allah Yang Berada Di Tengah Tengah Mereka Yang Kekasih Allah Itu Apa Dia Mungkin Orang Yang Lambat Pemahamannya Sehingga Karena Pemahamannya Lambat Allah Giring Kalimat Ku Agar Faseh Biar Dipahami Dia Bukan Karena Aku Yang Kelebihan Orang Hebat Tidak Pernah Menyombongkan Diri Kami Pun Sampaikan Percaya Bisa Diterima Oleh Anda Semuanya Ketailah Karena Hati Anda Yang Terbuka Hati Anda Yang Baik Yang Terima Omongan Disebut Sang Abi Ahli Ibadah Semua Orang Tau Allah Menghendaki Keduanya Bertemu Sang Ahli Ibadah Kehabisan Bekal Karena Kehabisan Bekal Maka Ia Harus Turun Bergi Ke Pasar Sang Preman Pasar Yang Di Pasar Biarpun Preman Ternyata Meminta Doa Pokoknya Pengen Ketemu Sang Ustad Bukan Ingin Jahat Tiba-tiba Tergerak Hatinya Rupanya Biarpun Dia Preman Diam-diam Dia Juga Kagum Kepada Ustad Cuman Karena Dia Merasa Kotor Dia Merasa Tidak Baik Sehingga Tidak Sempat Menemui Sang Ustad Hari Itu Dia Pengen Bertemu Dia Naik Ke Atas Bukit Dan Atas Jalan Gede Jalan Setapak Adanya Zaman Dulu Karena Jalan Setapak Lihat Sang Ustad Turun Sang Preman Naik Berpapasan Di Tengah Jalan Setapak Kalau Tidak Ada Yang Mengalah Akan Tabrahkan Rumahnya Sang Preman Lebih Dulu Melihat Sehingga Terkagat Kenapa Ustad Kok Turun Bahkan Di Saat Melihat Ustad Turun Sang Preman Terduduk Di Jalan Setapak Dan Tidak Bisa Bertutur Sepatah Minggir Di Jalan Setapak Dengan Memberikan Isarat Dengan Tangannya Yang Artinya Silahkan Silahkan Ustad Tapi Dengan Isarat Saja Kemudian Sang Preman Melihat Sang Ustad Melihat Sang Preman Mempersilahkan Merasa Ustad Di Hormati Cump Tangan Gaya Ustad Biasanya Layak Di Hormati Iya Saya Ustad Di Saat Merasa Dihormati Sang Preman Dia Menerima Penghormatan Langsung Sang Preman Dilewati Begitu Saja Tidak Mengucapkan Assalamualaikum Tidak Menyapa Hendak Kemanan Kau Anak Muda Tidak Langsung Sas Ustad Melewati Sang Preman Dan Sang Preman Pun Melihat Sang Ustad Dengan Kekakumannya Biarpun Ustad Hilang Dari Pandangan Matanya Tapi Kekakumannya Tidak Hilang Dari Hatinya Apa Yang Terjadi Setelah Itu Disebutkan Dalam Kisah Tersebut Ketailah Allah Mahat Tau Apain Di Hati Mereka Lihat Ini Sang Orang Ahli Ibadah Karena Merendahkan Orang Lain Merendahkan Orang Lain Menjadi Selam Hidayahnya Dicabut Oleh Allah Kemudian Sisi Lain Ketailah Orang Sejahat Apapun Biarpun Dia Ketanya Preman Pasar Badung Bandel Dan Sebagainya Tapi Kalau Sudah Disebut Syiar Agama Ada Penghormatan Ketailah Tunggu Dia Akan Tobat Ini Preman Akhirnya Rupanya Masih Mengagumkan Orang Alam Alam Al-Fatul Hormat Gak Ada Masalah Yang penting Di hati Kita Hormat Kalau Hari Ini Anda Perhatikan Jika Ada Preman Orang Katanya Badung Dia Pemambo Dan Sebagainya Ternyata Masuk Bulan Puasa Berubah Dia Wah Sepeta Sepeta Jemaah Kalau Ada Orang Badung Bandel Ternyata Masih Mengagumkan Syiar Agama Tunggu Dia Suatu ketika Akan Ditarik Oleh Allah Dalam Kebaikan Maka Kami Sampaikan Kepada Semua Para Preman Yang Katanya Ada Badung Bandel Dan Seterusnya Lihat Diri Anda Sendiri Kalau Ternyata Anda Masih Mengagumkan Syiar Syiar Agama Hey Preman Ketailah Anda Akan Dibawa Oleh Allah Kepada Kemuliaan Semulia Mulianya Dalam Hatinya Ada Kerinduan Kepada Kemuliaan Tapi Sebaliknya Biarpun Anda Alibadah Ibadah Dan Seterusnya Tapi Anda Merendahkan Orang Lain Bisa Jadi Pada Akhirnya Menjadi Hidayah Itu Dicabut Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Adalah Masalah Kesombongan Dan Mari Kita Wasfadah Ini Bahaya Sekali Termasuk Termasuk Kayak Begini Harus Kita Kata Hati Gak Boleh Ada Sombong Di Antara Kita Kalau Saya Sombong Gak Sampai Ilmu Kepada Anda Kalau Kami Sombong Gak Sampai Kepada Anda Ilmunya Iblis Sama Yang Menghadiri Sombong Gak Akan Terima Kayak Abu Jahal Akan Tapi Yang Ada Bagaimana Kita Ini Menjadi Hamba Yang Saling Mencintai Kita Saling Membantu Untuk Baik Seperti Kami Sampaikan Tadi Bisa Jadi Ini Loh Kehadiran Anda Ini Menjadi Sebab Saya Selamat Loh Kan Bisa Dan Kami Yakin Mungkin Ada Hamba Allah Yang Tidak Pernah Solat Lalu Pengen Menghadir Pengajian Kami Saat Ini Kemudian Solat Jadi Ahli Solat Pahalanya Masuk Sorga Dia Coba Seperti Kayak Guyonan Gambarannya Begini Kemudian Dia Masuk Sorga Selama Masuk Sorga Semoga Saya Juga Alih Sorga Amin Kalau Seandainya Saya Kepleset Kira-kira Orang Itu Ngomong Apa Saya Masuk Sorga Selamat Gara-gara Bu Yahya Tolong Selamatkan Dia Lumayan Saya Selamatkan Sama Dia Makanya Saya Pengen Banyak Kenalan Sama Orang Saya Ajak Kepada Kebaikan Barangkali Itu Yang Akan Tolong Saya Bukan Saya Bagi-bagi Sorga Baik Kemudian Yang Kedua Adalah Tidak Ada Benci Dan Benci Lihat Seperti Ini Coba Kalau Anda Ada Benci Dengan Saya Sudah Enak Dari Awal Pertemuan Betul Kan Sama Kalau Saya Benci Kepada Anda Astagfirullah Kenapa Ini Tidak Akan Indah Ilmu Tidak Akan Indah Ketailah Maka Harus Kita Bangun Cinta Di Antara Kita Hari Ini Kita Menyuburkan Cinta Kita Biasa Diadu Domba Kita Bikin Permusuhan Kita Ini Sudah Diobok Oleh Iblis Dan Bagundal Bagundalnya Dari Bangsa Manusia Tidak Membuat Youtube Kecuali Menjadi Permusuhan Tidak Buat Konten Permusuhan Apapun Menjadikan Alat Permusuhan Kita Jangan Mau Dibohongi Kita Harus Damai Menjadi Juru Damai Tapi Juru Damai Adalah Hati Kita Dulu Yang Kita Harus Fahami Saat Ini Kita Biasa Diajak Permusuhan Pemilihan Presiden Berantem Pemilihan Gubernur Berantem Pemilihan Bupati Pemilihan Wali Kota Ternyata Pemilihan Lurah Desa Berantem Sampai Ternyata Pemilihan Ketua Majlis Taklim Dan Pengurus Mesjid Juga Musibah Ini Umat Nabi Muhammad Biasa Diadu Domba Ini Mau Apa Kita 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 Tidak Dengki Dan Benci Maulid Nabi Kita Seperti Itu Maulid Nabi Kita Itu Jangan Sampai Ada Benci Dengan Umat Nabi Jangankan Dengan Umat Nabi Dengan Perbuatan Nabi Pun Tidak Boleh Anda Kalau Merasa Tidak Nyaman Dengan Perbuatan Nabi Hati Hati Istinjak Istinjak Itu kan Membersihkan Menyucikan Diri Dari Bekas Sisa Buang Air Kecil Air Besar Itu kan Istinjak Anda Faham Istinjak Dan Istinjak Itu Ada Dengan Air Dan Istinjak Dengan Batu Para Ulama Menjelaskan Istinjak Dengan Batu Boleh Dikantikan Tisu Kering Dan Danya Harus Tahu Ini Fikih Yang Yang Belum Kami Sampaikan Juga Fikih Itu Penting Juga Anda Mungkin Ada Yang Tidak Mengerti Fikih Istinjak Itu Boleh Dengan Air Boleh Dengan Batu Biarpun Anda Punya Air Batu Itu Adalah Sedikit Saya Tambahkan Masalah Fikih Karena Fikih Penting Juga Sarat Kalau Belajar Fikih Kecil Kecil Safinah Dan Sebagainya Anda Akan Mengerti Istinjak Dengan Batu Atau Yang Serupa Dengan Batu Serupa Itu Yang Mengandung Sifat Batu Apa Sifat Batu Sifat Batu Adalah Padat Sifat Batu Yang Boleh Itu Tidak Bisa Resep Air Batu Gombong Itu Bisa Batu 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 Itu Ada Batu Itu Ada Yang Resep Air Langsung Kejap Ada Kemudian Yang Kelima Tidak Terforma Itu Lima Sarat Yang Kita Boleh Menggunakan Batu Biarpun Ada Air Anda Ganti Dengan Batu Misalnya Setelah Buang Air Kecil Anda Dengan Batu Termasuk Bata Merah Bongkahan Tanah Yang Jelas Sifatnya Lima Dia Adalah Benda Padat Dia Adalah Kering Dia Adalah Suci Dia Bisa Resep Dia Adalah Tidak Terhormat Yang Terhormat Tidak Boleh Contoh Kering Kering Suci Padat Suci Kering Bisa Mengangkat Resep Tapi Terhormat Tidak Boleh Contoh Apa Roti Tawar Tidak Boleh Tapi Kalau Tisu Tisu Padat Kering Suci Coba Kalau Ada Air Kencing Tersedek Kemudian Dia Tidak Terhormat Memang Namanya Tisu Untuk Ingus Untuk Segala Macem Maka Ini Saya Beri Ilmu Fikir Sebenarnya Bagian Saya Bukan Ceramah Saya Belajar Fikir Saya Belajar Fikir Tapi Sampai Di Indonesia Jatuhnya Suruh Ceramah Ini Kan Salah Salah Halamat Kami Belajar Hidup Saya Belajar Dengan Fikir Halal Haram Halal Haram Eh Sampai Di Indonesia Suruh Ceramah Sudah Maka Boleh Buat Orang Bada Ini Termasuk Kami Kasi Fikir Fikir Ini Penting Ibu Anda Di rumah Banyak Kolam Di atas Hujan Di bawah Ada Mata Air Anda Boleh Istinjak Dengan Tisu Ini Dulu Ada Orang Ngecek Ini Pada Zaman Dulu Nabi Muhammad Menjijik Kenapa Kok Pakai Itu Gak Mau Pakai Air Bukan Gak Mau Ada Air Kok Boleh Pakai Ini Apa Apaan Itu Nabi Muhammad Direndahkan Ternyata Hari Ini Kalau Anda Pergi Ke Negeri Negeri Maju Lihat Anda Ke Toilet Nggak Ada Air Adanya Tisu Oh Karena Ini Tisu Lihat Sekarang Ibu Jangan Sampai Umat Nabi Muhammad Sudah Sering Hadir Di Masjid Taklim Tak Tanya Diajak Kalau Seandainya Anda Mohon Maaf Dalam Pembergian Sedikit Saya Belokkan Fikir Karena Fikir Masyarakatan Saya Nyebut Fikir Masyarakatan Hari Ini Harus Mohon Maaf Mungkin Anda Ke Toilet Umum Seorang Ibu Khususnya Ke Toilet Umum Tak Tahunya Apa Itu Ada Kolam Ada Air Air Sudah Lima Tahun Gak Diganti Jadi Ada Kudis Di Dalam Ada Koreng Macem Coba Anda Siramkan Ke Wilayah Anda Akan Gatel Anda Harus Tahu Kalau Itu Kotor Tidak Usah Pakai Itu Cukup Pakai Tisu Dan Tidak Usah Ragu Anda Tidak Usah Ragu Kalau Ternyata Anda Tidak Tidak Ragu Karena Itu Mengganti Itu Lebih Kalau Ternyata Kalau Ragul Ini Kami Bahas Masalah Urusan Nabi Muhammad Barang Siapa Yang Ragu Menggunakan Istinjak Dengan Batu Maka Istinjak Dengan Batu Menjadi Wajib Supaya Apa Supaya Anda Tidak Gijik Dengan Yang Dilakukan Siapa Rasulullah Rasulullah Menggunakan Batu Kenapa Anda Gijik Anda Boleh Maka Anda Wajib Melakukannya Demi Apa Demi Menghilangkan Rasa Tidak Senang Dengan Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Ini Saya Ingat Satu Cuma Syaratnya Adalah Tidak Boleh Kurang Dari Tiga Mohon maaf Tidak Boleh Kurang Dari Tiga Misalnya Bapak Bapak Satu Ini Buang Dua Tiga Kalau sudah aman Kering Selesai Di Jalur Belakang Pun Juga Sama Satu Ini Anggap Saja Belum Ini Dan Bersih Selesai Setelah Itu Lihat Tidak Usah Pakai Air Lagi Juga Boleh Kalau Pakai Air Memang Lebih Bagus Jadi Ini Bukan Seperti Tayamum Anda Tayamum Tahu Kalau Tayamum Itu Adalah Gak Ada Air Balu Pakai De Nebu Kalau Ini Gak Ada Air Saya Punya Air Banyak Dan Kadang Memang Kita Perlukan Itu Mungkin Anda Lagi Demam Nyentuh Air Gak Enak Buang Air Dengan Seperti Itu Cuman Nanti Ada Beberapa Sarat Yang Lainnya Kami Tambahkan Buang Air Kecilnya Itu Normal Kalau Buang Air Kecilnya Ternyata Kencing Yang Keperut Sama Gerjidat Itu Aneh Gak Bisa Lagi Hanya Ke Wilayah Ini Saja Saya Kembali Kepada Nabi Muhammad Sallallahu 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 Maka Segala Yang Urusannya Dengan Nabi Jangan Sampai Anda Merasa Tidak Senang Langdaku Nabi Maka Jangan Menjelekan Keharapan Nabi Biarpun Disana Ada Abu Jahl Urusannya Dengan Nabi Muhammad Yang Arabi Kan Begitu Ya Ini Rasis Karena Nabi Mereka Arab Saya Cinta Arab Karena Nabi Muhammad Lala Arab Nabi Nabi Muhammad Segala Sesuatu Yang Dinisbatkan Kepada Rasulullah Anda Harus Merubah Diri Anda Yang Semula Tidak Peduli Menjadi Peduli Suami Anda Siapa Umat Nabi Muhammad Maka Di Saat Anda Sadar Itu Umat Nabi Muhammad Anda Pasti Akan Bisa Mengurangi Cerewet Itu Sama Bapak Istrimu Adalah Siapa Umat Nabi Muhammad Kalau Anda Sadar Betul Kalau Itu Umat Nabi Muhammad Susah Seorang Suami Dolim Pada Istrinya Permasalahan Kita Lupa Nabi Muhammad Lupa Rasulullah Maka Malam Ini Akan Kita Tumbuhkan Kembali Kesadaran Bahasanya Ini Ada Nabi Muhammad Ini Umat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Baik Kita Masuk Kembali Membahas Hilangnya Demki Dan Benci Diganti Dengan Cinta Makanya Karena Selama Ini Kita Sudah Diadu Domba Diajak Bermusuhan Biarkan Orang Membuat Bermusuhan Orang Nadu Domba Kita In Membangun Cinta Cinta Ada Di Dalam Hati Maka Sebab Ya Dulu Dong Sebabnya Hilang Cinta Di Antara Kita Harus Kita Ambil Apa Menjadikan Sebab Kita Bermusuhan Hindari Ini Tolong Sebab Bermusuhan Kita Itu Adalah Biasanya Karena Kita Dengar Omongan Kejelekan Seseorang Atau Adu Domba Maka Langkah Pertama Ibu Agar Selamat Hidup Kita Tolong Lakukan Yang Pertama Anda Jangan Biasa Pengen Tahu Kekurangannya Orang Atau Kesalahannya Orang Ada Orang Punya Habi Pengen Lihat Kejelekan Orang Pengen Tahu Kejelekan Orang Pengen Penasaran Pengen Tahu Sampai Kalau Seandainya Dia Duduk Begini Temennya Itu Buka HP Di Sampingnya Yang Lirik Sudah Faham Sudah Tahu Isinya Lirik Padahal Dia Hadir Pengajian Gak Faham Faham Cuman Urusan Penyakit Ini Dia Faham Langsung Nyimpulkan Dia Kirim Surat Ini Itu Bisa Cerita Panjang Lebar Kayak Buku Sudah Ada Memang Orang Seperti Itu Pengen Cari Kejelekan Orang Kalau Rumahnya Orang Ada Buku Numpuk Begitu Ada Buku Sejarah Nabi Ada Buku Ini Yang Dicari Apa Buku Agenda Kalau Anda Model Begitu Tobat Kalau Anda Hancur Pada Akhirnya Karena Anda Punya Hobi Pengen Tahu Kejelekan Orang Jangan Biasa Pengen Tahu Kejelekan Orang Biasakan Jangan Pengen Tahu Kejelekan Orang Para Kekasih Allah Dulu Paling Sedih Kalau Di Jadi Kalau Kita Ditunjukkan Oleh Allah Melihat Kekurangan App Orang Tua Kita App Guru Kita Pasangan Kita Itu Busi Hukuman Dari Allah Kalau Dibukakan Mata Kita Untuk Melihat Kekurangan Ini Allah Tuh Sitir Allah Tuh Maha Penutup Maka Tutuplah App Orang Lain Maka Anda Jangan Biasa Mencari App Orang Kesalahan Orang Pastikan Ini Jadikan Kehidupan Anda Kalau Anda Jangan Pengen Tahu Anda Jangan Pengen Buka HP Orang Bahkan Kami Ingatkan Anda Tidak Perlu Buka HP Istri Anda Istri Tidak Perlu HP Suami Kenapa Suamimu Juga Punya Rahasia Dengan Adik Perempuannya Dengan Ibunya Ingin Bahas Masalah Yang Khusus Mungkin Tidak Perlunya Kita Sebab HP Hari Seperti Hati Tapi Nanti Suamiku Tidak Insyaallah Jangan Seulah Insyaallah Suamimu Soleh Istrimu Soleh Bukankah Semua Hadir Ngaji Kenapa Kita Mendukan Duga Yang Nyakit Itu Adalah Kebusukan Hati Tidak Boleh Jadi Anda Jangan Punya Kebiasaan Mencari Kejelekan Orang Sebab Diancam Rasulullah Barang Siapa Yang Senang Mencari Kejelekan Orang Lihat Allah Akan Bongkar Kejelekan Dia Dan Allah Rendahkan Dia Biarpun Di Tengah Rumah Sendiri Orang Yang Biasa Mencari Kejelekan Orang Tiba Tiba Tidak Terhormat Di Rumah Anak Tidak Menghargai Hati Hati Ancaman Ini Ancaman Di Dunia Lebih Serem Nanti Di Akhirat Makanya Ini Adalah Ton Politik Yang Berurusan Dengan Politik Hey Tim Sukses Dengar Suara Dan Kami Suara Menjuru Indonesia Tolong Kalimat Ini Dinukil Tim Sukses Kalau Anda Memilih Salah Satu Calon Dengar Kalimat Ini Biar Tidak Terjadi Permusuhan Kalimat Sederhana Pegangi Dan Tulis Sebarkan Sanjung Calon Pilihan Sesuka Hatimu Jangan Kau Caci Calon Pilihan Orang Lain Sampai Disitu Saja Kan Enak Hidup Begitu Ayo Kalau Calon Pilihan Punya Program Program Tinggal Kau Sebutkan Sebuas Hatimu Tidak Usah Mencaci Calon Pilihan Orang Lain Ada Apa Kau Usil Dengan Calon Memang Calon Istri Hei Istri Jika Kau Menemukan Kekurangan Pasanganmu Jangan Kau Sebut Sampai Mati Wahai Suami Jangan Kau Sebut Kekurangan Istrimu Sampai Mati Biarpun Pakai Bahasa Sayang Juga Tidak Enak Contoh Seorang Suami Nyebut Istri Istri Ku Ayang Iya Abang Sayang Yang Ayang Istri Ku Sayang Kenapa Hidup Ayang Kok Begitu Enak Kurang Ajar Istrinya Tersinggung Langsung Balas Iya Abang Sayang Kenapa Bulut Abang Juga Begitu Jika Enak Menyebut Kejelekan Seseorang Gak Perlu Penganda Sudah Terima Dengan Halal Bismillah Ya Sudah Itu Jatahmu Indahnya Di Surga Cantik Cantik Dirimu Ya Umur 60 Juga Peot Kan 70 Lebih Lagi Sama Lakinya Juga Sama Jalan Saja Sudah Antara Maju Dan Sudah Tidak Terlalu Bisa Dibedakan Anda Semuanya Begitu Jadi Ini Yang Pertama Agar Anda Tidak Biasa Ngomongin Kejelekan Orang Ini Yang Selalu Kami Sampaikan Khusus Hari Ini Sedih Wah Di Grup Subhanallah Anda Punya Grup Grup Pembangunan Masjid Grup Apa Itu Mula Mula Baik Baik Saja Gara Gara Pemilihan Presiden Ada Sampai Paham Sudah Kalau Ini Dipakai Kan Enak Kita Berbeda Pilihan Bisa Minum Teh Bersama Cuman Orang Pengen Ikuti Eblis Mau Berantem Wah Sumpah Nyacimaki Itu Pemilihan Presiden Gubernur Sampai Kacimaki Tidak Usah Jauh Ini Rumahnya Suka Ribut Sampai Istrinya Kita Tidak Perlu Belajar Baik Waktu Sudah Malam Kita Lanjutkan Sedikit Jangan Anda Pengen Tau Kejelekan Orang Dulu Para Kekasih Allah Itu Hebatnya Mereka Di saat Mereka Mau keluar Anda Tidak Tidak Saya Tidak Mau Melihat Itu Tidak Kemudian Selanjutnya Kalau Anda Teranjur Melihat Kekurangan Orang Lain Apa Yang Anda Lakukan Ayo Ini Umat Nabi Muhammad Ini Waktunya Kalau Anda Melihat Tetangga Tidak Tetangga Tidak Solat Tetangga Bahkan Ribah Tetangga Berjudi Tetangga Mohon Maaf Melakukan Zina Anda Mendengar Berita Semacam Itu Apa Yang Harus Anda Lakukan Ada Yang Berkata Amar Ma'ruf Urusan Membenahi Dia Akan Tapi Sekarang Benahi Dirimu Apa Yang Terhadip Apakah Anda Pernah Sedih Atau Anda Malah Sombong Coba Seperti Alun Alun Stasiun Di saat Ada Mobil Ada Perempuan Mohon Maaf Yang Diuji Oleh Allah Dengan Baju Setengah Badan Kemudian Menyetop Mohon Maaf Dia Mengajak Melakukan Kehinaan Kan Ada Perempuan Semacam Itu Semoga Allah Berikan Hidayah Kepada Mereka Coba Di saat Kita Baru Pengajian Baru Nangis Nangis Melihat Perempuan Semacam Itu Apa Yang Ada Di hati Anda Coba Mungkin Ada Yang Berkata Astagfirullah Di malam Ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Terkata Kemudian Mengangkat Tangan Lampung Diceritakan Bahkan Mungkin Karena Jelek Hati Lihat Katanya Ahli Tahajud Ahli Ibadah Ceritanya Seorang Ibu Ahli Tahajud Mungkin Di hafal Quran Juga Sama Suaminya Kompang Betul Pengajian Tahajudan Di Tengah Malam Jam Tiga Lati Tahajudan Berdua Sama Suaminya Mau sahur Dia Rupanya Di saat Tahajudan Ada suara Motor Di samping Rumahnya Dan motor Tiba-tiba Berhenti Lalu Dia mencoba Gordennya Dilihat Begitu Ternyata Tetangganya Anak gadis Yang umur 23 tahun Yang belum Nikah-nikah Itu Ternyata Diantarkan Seorang Lagi-lagi Diantarkan Seorang Lagi Lagi Jam Tiga Malam Apakah Pak Ustadzah Yang Ahli Ibadah Tadi Setelah Ditutup Gordennya Apa Tetangga Kenapa Itu Anak Tetangga Kenapa Astagfirullah Jam Begini Diantarkan Lagi-lagi Ngapain Jam Begini Pak Suaminya Dengar Berita Itu Apa Katanya Oh Subhanallah Sama Ibunya Dulu Juga Gitu Ibunya Dibawa Gunjing Yang Gira-gira Anaknya Digunjing Saibunya Habis Tahajudan Itu Modelnya Alibadah Tertipu 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 Ada orang curhat Kepada Anda Karena Kepodohannya Mengatakan Ibu Saya kepleset Zina Saya keharam Anda Saja yang Tahu Tertipu 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 Ada orang Curhat Ke saya Saya Tertipu Tertipu Sering Dan Amanat Kalau Anda Melihat Kekurangan Orang Hendaknya Anda Bisa Menangis Kita Permasal Mati Mati hati, melihat kena musibah, kita tenang saja. Hari ini Palestina semacam ini, coba. Ada orang bercerita, bagaimana Buya tentang Palestina begini-ini? Kami akan menjawab sederhana. Sebelum Anda bertanya, saya ingin tahu. Anda pernah menangis, sedih di saat mendengar berita ini atau belum? Anda telah mentransfer uang untuk donas itu atau belum? Jangan banyak ngomong Anda ini. Anda akan bicara perang jahat-jahat. Eh, jahat gak boleh. Kita keluar ada aturannya di sini. Tapi mana hati Anda? Jangan banyak ngomong. Kita perlu hati lho, ibu. Ya, hati ini lho. Wah, Palestina. Allahu Akbar. Seribu rupiah aja gak keluar, ya? Doanya lupa. Ini model apa begitu? Kita perlu hati. Coba, kalau Anda dengar berita Palestina, Anda tidak akan kuat. Mungkin setiap malam Anda menangis. Waktu setiap salam, Anda kunur nazi lagi saja. Malamnya Anda menangis, minta mohon kepada Allah. Dan pasti Anda akan mengisikan rezeki Anda. Ada sebanyak ngomong. Termasuk di saat melihat saudara kita, tetangga kita bermaksiat. Hati-hati. Jangan bicarakan orang bermaksiat. Menggunjing orang berdosa itu dosa. Gak boleh. Maka tolonglah jaga lesan Anda. Kalau Anda teranjur melihat, Anda minta kepada Allah. Ya Allah. Aku telah melihat aib saudaraku. Jadikan aku lupa, ya Allah. Dan ampuni dia, ya Allah. Dan seterusnya. Ini yang perlu kita hadirkan. Kemudian, panjatkan doa sebanyak-banyaknya kepada orang-orang semacam itu. Kami tambah lagi, sebagai pengungkasan dan insyaAllah nanti pertama yang akan datang, akan kami tambahkan, pastikan Anda bisa mendoakan doa kebaikan orang-orang yang bermasalah kepada Anda. Orang yang mengganggu Anda. Orang yang memfitnah Anda. Orang yang menggunjing Anda. Yang menggunjing Anda adalah umat Nabi Muhammad. Jangan Anda dendam dia. Oh, dia nyaci maki saya. Dia umat Nabi Muhammad. Sudah pastikan Anda berlatih untuk memaafkan. Kami berpikir, kalau saya tidak maafkan, saya rugi. Saya tidak akan jadi pahala. Kalau ada orang berbuat salah, urusan pribadi, ya bukan urusan Allah, ya. Orang mencaci saya. Orang menfitnah saya. Orang menggunjing saya. Kalau tidak, saya maafkan hari ini. Saya tidak akan jadi pahala. Akan saya maafkan. Yang mencaci saya, mengganggu saya. Yang dudan akan datang, saya maafkan. Saya tidak perlu mendendam. Untuk apa saya mendendam? Tidak akan jadi pahala dendam saya. Bahkan dendam saya menjadikan saya mungkin akan membalas dengan berlebihan. Saya menuntut hak saya. Ia menuntut. Tapi tidak usah pakai marah. Tidak usah pakai dendam. Akan tapi dengan panjatan doa. Mungkin kita akan ke mahkamah nuntut. Karena adik kita mengambil hak kita. Tapi malam harinya sudah kita berdoa. Ya Allah. Berikan risadar kepada adikku. Jaga adikku, ya Allah. Jangan sampai dia terjumpa sedang neraka. Ya Allah. Anak-anak adikku, ya Allah. Kisah warganya, ya Allah. Kita tidak benci waktu menuntut. Itulah umat Nabi Muhammad. Tidak ada perlunya kita mendendam pada siapapun. Ya Allah. Ini pembahasan khusus. Insya Allah jika ada pertemuan lagi. Akan banyak pertemuan. Kami ada kerinduan untuk membuat pondok di Tanjung Binang. Tapi, dan kami ajak semuanya bergabung. Tapi dengan catatan. Siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru atau ustadz. Jangan memutus hubungan dengan ustadz tersebut. Lalu bergabung dengan kami. Berarti Anda mengkhianat. Saya pun bakal dikhianati. Tapi yang kami inginkan adalah Yang sudah punya ikatan dengan guru. Karena kami datang. Anda semakin kuat dengan guru Anda. Sambungkan saya dengan guru Anda. Baru bonusnya Anda membantu program pondok ustadz tersebut. Yang kami rencanakan. Ini yang kami rindukan. Nah, Anda. Kalau saya tidak rebutan donatur. Tidak. Saya hanya mencari hamba-hamba yang mungkin hari ini. Kampung Anda. Anda bisa mendatangi majelis ini. Kami yakin karena hebatnya kaya-kaya Anda. Ada orang itu hati-hati. Makanya tadi. Kalau sebuah majelis sering didatangi ustadz terkenal. Itu biasanya jadi musibah. Akhirnya jamaahnya yang rendahkan kaya kampungnya. Ustad kampungnya. Musibah itu. Jangan biasakan sebuah masjid dengan ustadz terkenal. Itu bahaya. Tapi biarkan dengan ustadz yang soleh di kampungnya. Itu kaya kampung Anda. Kalau saya di Bitar Sanjawa Timur. Kaya kampung itu ikhlasnya luar biasa. Tidak dikasih gaji. Dikasih sabun. Itu kalau musim panen sambil kerja dia. Habis kerja buru-buru ngajar. Sebelum ngajar mandi dulu. Tidak punya sabun cair. Ada yang sabun pelok. Sabun. Batu apa? Batangan begitu. Saking buru-burunya itu tidak bersih. Di kopengnya ada putih. Ayo. Dia tidak dikasih duit lah ya. Yang ngajari saya. Allahu Akbar kabiru. Alhamdulillah khasiru. Makanya kami juga menyeru kepada warga Tanjung Pinang ini. Hidupkan kembali matrasah-matrasah pengajian di surau-surau itu. Hormati kaya-kaya itu. Jangan Anda bisa menghormati orang yang dari jauh. Tapi Anda tidak menghormati mereka. Anda tidak akan beruntung. Coba jujur. Anda kenal kami saat ini. Mungkin sudah kenal sebelumnya. Kami tanya. Kelomba Anda meninggal siapa yang ngurusi? Saya atau Kiai Kampung? Kalau selesai. Maka jangan sampai remehkan mereka. Mereka hidupnya luar biasa. Makanya kadang-kadang. Orang gampang terkagum-kagum dengan orang yang. Wah terkenal. 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 Akhirnya merasa terkenal di panjang foto sana. Sama Kiai Kampung. Bukan level saya. Kiai Kampung ya. Itu kesombongan. Itu Iblis. Di sini tidak ada Iblis ya. Tidak ada Iblis. Mohon maaf. Kembalilah kepada Ustadzah di kampung. Kiai di kampung. Yang ngajari wudhu. Dengan telaten. Jujur. Di mana Anda kenal wudhu? Di kampus? No. Di pondok besar? Tidak. Di mana? Di surau. Itu yang harus kita kembalikan. Maka kami seru. Hei orang kaya. Hei pejabat pemerintah. Hei semuanya. Perhatikan mereka. Itu lebih gede daripada kampus-kampus yang Anda dirikan lihat. Di kampus tidak ngajari sholat. Tapi mereka ngajari sholat. Betul tidak ya? Makanya jangan gampang terkabun dengan Ustadz-Ustadz terkenal. Main foto. Nanti pacang rumahnya. Makanya saya itu kadang-kadang curiga. Kalau ada orang minta foto. Jangan-jangan mau rendahkan kaya kampungnya. Ini gara-gara foto dengan saya ini. Makanya jangan foto lain. Masa tidak itu hakikat saya. Saya rindu. Saya tidak bisa menjalankan tugas mereka. Kami tidak bisa menjalankan tugas mereka. Mereka telah mandikan jenazah. Waduh Allah. Kalau mau direndahkan. Itu kan kelas Iblis. Sombong dengan kaya kampung. Apalagi mungkin secara akademik lebih. Mungkin seorang doktor ekonomi. Doktor ini. Pernah kan kaya kampung. Hai kaya pondok. Bersantren. Gak pernah sekuliah di kampus. Anda sombong jadi Iblis. Iblis saya menemukan di kampung orang tulus. Suara biasa. Mungkin secara ilmu tidak luas. Tapi pengamalannya dahsyat. Itu saja insya Allah. Nanti pertemuan yang akan datang. Karena ada pondok di sini. Insya Allah. Nanti ada. Kurikulum itu masih banyak ibu. Rumah tangga belum kita beresin. Rumah tangga belum kita beresin. Ayo apa lagi. Urusan dengan harta. Nanti banyak insya Allah. Harus ada halakoh silsilah ya. Silsilah akan kita hadirkan pada pertemuan-pertemuan. Yang akan datang hari ini. Kita menyelesaikan masalah apa. Kesombongan ya. Kesombongan. Yang ada di hati kita. Ayo kita pangkas. Kemudian jangan sampai ada dengki. Benci di hati kita kepada seseorang ya. Kita ganti dengan panjatan doa. Nanti insya Allah akan kita sempurna. Kepada pertemuan yang akan datang. Ini saja. Wallahu'a'lam. Bismillah. Ayo. Alhamdulillah. Bapak-Ibu. Para hadirin. Yang dilapati oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Segar-segar. Izin Buya. Dari tadi. Dari awal Buya memulai. Sampai saat ini. Hampir lima kali lebih. Buya mengatakan bahwa. Harap-harap pertemuan pada majelis ini. Sebagai asfab. Bapak-Ibuya dimudahkan oleh Allah. Masuk ke surganya. Amin. 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 Semoga menjadi asfab kita juga. Amin. Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Baik. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mohon maaf. Untuk sesi tanya-jawab ini. Singkat saja. Langsung kepertanyaan. Satu. Untuk dari. Rumpungan lebih lagi. Dan satu. Untuk. Perempuan. Kita kelahiran-kelahir dulu. Silahkan. Baik. Itu. Silahkan. Yang pakai surga. Bapak. Saudara kita dari Palestina. Silahkan berdiri. Boleh. Biar itu. Ada. Sepertinya saudara Kabi itu. Cukup. Is it? Ibu-ibu. Persiakan diri. Kami lihat. Nanti siapa dulu yang menunjuk tangan. Itu yang kami tunjuk. Apa? Silahkan. Kepada-kada nanya untuk diperkenalkan nama. Dan langsung ke itibu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri. Izin. Berdiri. Bapak. Izin. Saya akan disekan. Sebelumnya. Terima kasih. Guru Ganti. Yang kami. Sudah. Tadi di Batu Haji. Bidang. Dan tidak hanya ini. Tadi seperti daya. Untuk kita semua. Ya. Mohon maaf. Sebelumnya. Memang pertanyaan kami. Di luar tadi. Tentang sombong. Diri dan diri. Tapi. Ini penting. Perusahaan kami. Hampir bersentuhan. Setiap. Hari. Hubungannya dengan manusia ini. Begitu. Padat. Jadi. Kita kaya. Mohon maaf. Ya. Pertanyaannya. Sehingga. Istansi. Atau perusahaan. Maka. Biaya ini dikeluarkan. Karena. Mungkin dari tadi. Buya. Sering. Dipintai. Atau ditawai. Dengan. Biaya-biaya. Oleh. Perusahaan. Yang dapat. Maka. Boleh. Seperti itu. Kalau tidak. Ngasih. Terus. Apa yang terjadi. Jangan. Ngasih. 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 Jabat perintah. Sudah dapat gaji. Kalau tidak ngasih. Kenapa. Apa. Misalnya. Kalau tidak ngasih. Apa akibatnya. Kalau tidak ngasih. Kita. Umumnya terjadi. Mereka tidak mau. Siapa yang tidak mau. Instansi. Atau perusahaan. Tidak mau ngapain. Instansi. Pada tangga. Tidak mau. Itu pertanyaan mirip. Dengan sebelumnya. Saya akan daftar. Pegawai negeri. Harus nyogok. Bayar duit. Kalau tidak bayar duit. Tidak boleh. Jadi pegawai. Negeri. Untuk mendapatkan. Sesuatu yang bukan hak. Anda. Itu menyogok. Jadi Anda. Tidak berhak. Cuma. Tentu bisa mendapatkannya. Anda bayar. Kemudian Anda mendapatkan. Maka itu nyogok. Maka. Rasi wal murtashi finar. Yang memberi. Dan yang menerima. Sama-sama di neraka. Cuma. Kalau misalnya. Saya punya. Kelar sarjana. Yang saya berhak. Untuk mengajar. Jadi pegawai negeri. Misalnya. Saya berhak. Cuma ini. Tata nanya. Ini ruwet. Kalau tidak membayar. Tidak ada yang bisa. Maka. Di saat Anda memberinya. Itu bukan nyogok. Karena Anda mengambil hak Anda. Akan tapi. Anda membudayakan. Budaya jelek. Anda dosanya. Menjadikan budaya jelek. Sehingga. Nanti. Orang akan selalu membayar. Jadi. Dianya yang salah. Yang minta salah. Kenapa? Orang tersebut. Meminta kepada Anda. Yang bukan haknya dia. Kenapa dia minta kepada Anda? Dia dosa. Dia pungutan liar. Kepada Anda. Cuma Anda memberinya. Bukan di golongan sebagai seorang. Menyogok karena apa? Anda punya hak. Anda punya ijazah. Anda punya ilmu. Anda bisa bekerja di tempat tersebut. Anda membayar hanya. Anda tidak disebut sebagai menyogok. Tapi dia yang menerima. Memungut liar dari Anda. Mengambil haknya orang lain. Tanpa ada. Ada alasan. Tanpa dengan alasan yang benar. Maka yang meminta adalah dosa. Insansi itu yang salah. Lalu Anda dosa enggak? Anda dosa menjadikan dia senang begitu. Coba semua calon pegawai negeri kompak. Ayo. Pasti tetap dianggap jadi pegawai negeri. Sebab mereka tetap memotokkan. Jadi Anda punya dosa. Bukan nyongkok dosanya. Dosa budaya jelek. Maka kalau Anda perusahaan. Perusahaan jelek. Dosanya itu. Tapi jangan dianggap menyogok. Harus dibedakan pembahasan VK. Itu bukan nyongkok. Tapi Anda membudayakan budaya jelek. Coba semua calon pegawai negeri. Ini seandainya loh ini. Bukan beneran ya. Seandainya calon pegawai negeri semuanya kompak. Tidak membayar. Ada enggak dianggap cepat negeri? Tetap dianggap. Kenapa? Memang negara membutuhkan. Kalau Anda membayar. Ini Anda ngajarin dia enggak benar. Keenakan nanti. Ini tahun depan begitu lagi. Sampai ke belakangnya diminta. 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 Tapi ini bukan bahasanya. Bukan bahasa nyongkok. Sebab definisi nyongkok sangat jelas. Tapi tetap haram. Tetap dosa. Tapi dosanya dengan istilah nyongkok. Kita ingin menjelaskan pembahasan hukum ya. Ini bukan disebut sebagai nyongkok. Sebab nyongkok itu jelas. Bukan hak saya. Saya ambil. Bahkan ada yang saya membayar. Tapi hak saya enggak dosa. Contoh. Barang saya diambil seseorang dengan jahat. Barang saya. Sepeda saya diambil. Kemudian tak tanya. Setelah diambil. Enggak boleh saya ambil lagi. Katanya Pak. Kecuali kau bayar. Berarti saya harus membayar kepada orang tersebut. Untuk mengambil sepeda saya. Saya enggak dosa. Karena saya dipaksa begitu. Dia yang kurang ajar. Dia yang dosa. Tapi kalau urusan dengan instansi. Ini. Oke. Sembakat. Nah ini. Jadi. Anda dosanya membudayakan budaya jelek. Dosanya dia adalah mengambil. Bukan haknya. Itu enggak benar. Biarpun bahasanya harus. Tahu diri ajalah. Saya enggak pakai sopa-sopaan. Tahu diri ajalah. Ini kan serem juga. Tahu diri. Masya Allah. Apalagi. Giliran enggak ngasih. Apa? Uang receh. Sampai suatu kita. Ada satu buku perus. Satu. Satu. Apa? Pemusaha. Dibilang uang receh. Katanya sama. Sama orang. Saya ngasih Bu Yasir sedikit. Dibilang uang receh. Pak antuk. Ini. Insya Allah. Tapi berjabat di sini. Ahli surga semuanya. Jangan khawatir ya. Kalau berjabat ngaji. Bah aman-aman saja. Insya Allah. Dan jangan suhutun juga dengan pejabat ya. Jadi pengusaha yang benar. Jadi pejabat yang benar. Ahli surga semuanya. Allah alam bisawab. Terima kasih. Jazakallah. Saudara kami. Moham akan iklim. Cukup ya. Izin Bapak Ibu maaf. Karena bukannya dari pagi. Ini kegiatan sampai sekarang. Singkang. Pakat langsung pada pertanyaan. Baik. Silahkan. Silahkan. Itu pertama yang tadi. Silahkan berdiri. Yuk. Boleh dibantu. Belakang. Oh maaf. Di agak sepanjang. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Nama saya Pak Adil Rizky. Saya seorang anak pertama perempuan yang mempunyai adik terkuat. Baru-baru ini saya mengetahui ternyata adik saya telah berkenaan pergawaan negara. Saat ini dia tinggal sepukup dengan saya dan sedang berpujia. Pertanyaan saya bagaimana cara masyarakat yang tepat berpujia untuk adik saya mengingat dia sangat sensifik dan sesama dari masyarakat. Saya syukurku ya semoga buka punya selalu hidup dengan saya dan sedang berkata. Assalamualaikum. 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 Ibu yang berlain para hadirin. Itu bukan adiknya. Dia baca surat. Bukan adiknya. Mohon maaf ke depan kalau bertanya jangan membawa siapapun. Saudara, adik, ini sama. Kita mongkar app-nya orang. Gak boleh. Cuman dia baca suratnya orang, bukan adiknya ya. Nah, insya baca suratnya orang. Gak boleh ya. Jadi, rupa. Jadi ada rambu-rambu. Kalau Anda ingin bertanya jangan berbicara. Buya suami saya Pak Adil Jo. Buya istri saya? Gak boleh. Buya ibu saya? Gak boleh. Buya adik saya? Juga tidak, Bu. Boleh. Karena itu namanya bagian hati sedih. Hati tidak senang. Hati benci nanti. Cuman yang dibaca itu adalah dia baca surat. Kalau perasaan adiknya betul adiknya. Mohon ya hati-hati. Ini babnya gak boleh ngomongin kekurangannya. Oh, orang. Anggap saja adiknya dia. Tapi wahai adik. Saya akan ngomong kepada adiknya. Karena kami yakin adiknya bakal denger suara ini. Adik yang solehah. Kakakmu maksudnya bertanya ini baik. Bukan untuk meredahkan kamu. Tapi sangking cintanya kepadamu. Dengar ini. Kamu gak usah marah ya adiknya. Kamu gak usah marah denger ini. Karena kalau sudah ditanyakan di buya akan dengar kemana-mana. Kemenjuru. Adiknya akan dengar juga. Dan kami sampaikan bertanya. Cuman kakakmu sudah bingung. Gimana cara nyelesaikan urusanmu. Maka aku seru kepadamu adik yang solehah. Ayo. Dengar kakakmu. Dekatlah dengan kakakmu. Bangun kemuliaan. Hati-hati dalam bergaul ya. Ya nak ya. Adik yang solehah. Jangan terus dengan cara hidup yang tidak baik. Kamu punya masa depan yang panjang. Harus punya keluarga yang indah. Punya suami yang soleh. Punya anak yang membanggakan kamu nanti. Harus begitu. Jangan sampai anakmu merendahkan kamu. Karena ulahmu hari ini tidak baik. Untuk adik seperti itu. Dengar ya. Adik yang solehah. Jangan marah ke kakakmu ya. Kakakmu maksudnya baik. Cuman kakakmu bingung caranya gimana. Kemudian buat kakak. Kata ilah. Jika ada orang yang sudah telanjur dalam kesalahan. Maka tentu ini loh ya. Cisa. Ini kira-kira umum. Suami atau siapapun. Kalau kita ingin meluruskan. Membenarkan. Mengajak kepada kebaikan. Paling tidak dengan dua hal. Yang pertama. Kebenaran serta mata. Anda harus mengingatkan saat itu. Maksudnya apa? Anda pilih waktu yang tepat. Untuk mengingatkannya. Waktu yang tepat. Anda harus mencari waktu yang tepat. Mungkin. Tidak tahu kapan waktunya. Jangan selangsung. Anda harus mengira-kira. Andai ini siap atau belum. Kemudian yang kedua. Kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesanmu sendiri. Sebab mungkin faktor kedekatan. Kakak, adik, ibu, anak, saudara, suami, istri. Kadang-kadang suami istri gak gampang loh ya. Faktor kedekatan ini kadang menjadikan susah mengingatkan. Maka yang kedua. Kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesan Anda. Lalu dengan siapa? Anda bisa mencari orang yang bakal didengar oleh dia. Atau mohon maaf. Anda bisa mengirim surat cinta yang indah kepada adikmu. Atau Anda kepada suamimu. Mungkin istri mengingatkan suami. Tapi jangan langsung. Abang, jangan begitu. Enggak bener, bang. Raka, bang. Enggak begitu. Serem, ya. Akan tapi mungkin kalau Anda mengingatkan. Anda mungkin kalau dengan lesan Anda, Anda enggak mampu. Anda turis cinta cinta. Wah, suamiku tercinta. Wah, galbi. Wah, hatiku. Wah, kehidupanku. Wah, kebahagiaan. Wah, cinta-cinta. Wah, anjang, cinta tergambang. Love, lamuk. Wah, anjang. Sampai dua lembar. Baru ngomong abang. Mohon maaf saya mau ngomong abang. Tapi mohon maaf abang. Kalau abang bakal marah, stop. Jangan dibaca. Stop, 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 stop. Yang indah dong suratnya. Terakhir, bang. Saya ragu. Nah ini. Anda intip dari atas loteng. Pasti lihat suami Anda senyum-senyum nanti. Ternyata ujung-ujung. Abang, tolong bang, abang. Kalau abang kerja, mohon maaf. Abang, jangan begitu, bang. Mohon maaf, abang. Kalau ini saya salah lihat. Tolong bang, ya. Maafin saya. Maafin saya cinta abang. Pengen surga dunia. Pengen indah dunia akhirat. Pengen di surga sama abang. Jangan ngomongnya kasar-kasar. Kalau tidak bisa buat surat cita, saya buatin, Bu. Nanti, Bu. Yang punya masalah sama suami. Sama. Suami pun juga demikian. Sama. Adik, kakak dengan adik. Anda bisa membuat satu kalibat yang indah. Adik itu tercinta dan sebagainya. Yang mungkin kalau dia membacanya senang. Jangan kadang sebagian kita itu mengingatkan orang itu. Soalnya kamu itu bertindak. Ini kalau Allah ta'ala. Kalau Rasulullah. Bentar dulu dong. Dia belum siap untuk itu. Makanya cara itu penting. Suami mengatakan, Bu, ya suami saya susah sholat. Terus anda suruh sholat. Iya. Yang gak mau dong. Orang gak mau sholat. Gak seneng sholat. Kok suruh sholat? Terus gimana caranya? Ya jangan suruh sholat. Terus anda sering mengajian, Dabu. Sering, Bu. Ya saya ngaji terus. Ya suruh ngantrin mengajian aja. Kok gitu? Sudah. Pokoknya suruh ngantrin mengajian. Terus lima kali dah ngantrin mengajian. Terus yang keenam. Yang keenam. Abang, kalau ngantrin gak usah pulang. Bang, tunggu disini aja bang. Depan sana dia. Depan, depan. Sudah ketujuh kali itu gimana? Bilanglah. Bang, daripada depan kena angin masuk ke dalam bang. Setelah dia masuk. Keset, ustad. Disini suami saya gak sholat. Nah ustadnya ngomong halus. Sholat, utamaan sholat gitu. Jangan langsung abang gak sholat neraka. Imam, gombang. Ya berantem. Perasaannya. Tapi sentuh hatinya. Ambil hatinya. Maka dia akan mendengar. Ya seperti itu. Ini berlaku pada siamanya. Maka kami ingin memudahkan muda. Ngingatkan yang baik. Nah maka ini kan pendidikan Allah berasulullah. Bil hikmati dulu dong. Wal mu'idotil hasrafu nomor dua. Mu'idot ngomong yang hikmah itu anda cakep. Kalau dokter itu tepat dosis. Ngomong tuh pas. Itu hikmah. Baru mu'idot hasanah tuh urutan berikutnya. Wajatilu milati hasan. Rebut tuh. Rebut terus. Digit-digit. Rebut. Apalagi ibu yang gak beri pengajian. Langsung. Bang astaghfirullah. Bapak ini suami. Suami apaan itu. Ya Allah. Neraka-neraka imam saya. Agar cik. Gak boleh begitu. Jangan. Kita suruh ketemu gue nanti. Nanti saya kasih tau nantinya. Saya kalau kasih tau gak marah. Gak anu kok. Insya Allah. Baik ya. Itu saja. Ada yang lain? Alhamdulillah. Cukup ya. Bapak bu. Saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Sudah sampai. Jijit. Ya. Mungkin ada informasi penting. Baik. Kami ingin membangun nanti. Insya Allah di. Contohnya sekarang belum. Besok baru dibahas. Lagi yang ingin. Atau punya minat. Besok untuk diskusi. Ingin jadi orang kaya di akhirat. Insya Allah. Al-Bajah nanti biasanya adalah. Kalau membangun itu adalah. Al-Bajah itu ibu. Pesantren. Mohon maaf dari Pak OBJ Wali Kota dan sebagainya. Pesantren Al-Bajah itu. Tidak usah Anda bingung-bingung mencari dana pemerintah. Biar tahu saja. Karena Al-Bajah tidak ada bantuan dari pemerintah. Sama sekali. Tidak ada dana bos juga. Jadi supaya. Nanti khawatir semuanya. Pengen mengenalkan ke Pak Gubernur. Nanti ada bantuan dan sebagainya. Ke ini dan sebagainya. Tato-nya apa? Malah tidak enak. Nanti kita nolaknya tidak eh. Enak. Tidak ada. Cuma kami pengen dari kocek Anda. Wahai. Pak Wali Kota. Pak Gubernur. Pak Orang Kaya. Pak RT. Saya pengen Anda yang selamat. Saya pengen dari kocek Anda. Kemudian manajemennya adalah piatur. Keuangannya tidak. Kiai Al-Bajah. Kiainya tidak pernah megang duit. Saya tidak pernah megang uang. Uang kodok tidak ada. Uang kodok ada yang mengatur keuangan. Dan saya hanya mantu saja. Kalau seandainya di sini. Dia diatur. Jadi. Tidak ada uang kocek. Masuk kocek saya tidak ada. Kemudian. Yang bertanya. Kenapa? Sobunya. Kan uang negara. Kan penting. Bisa digunakan untuk kodok pesantren. Kami sampaikan ke mereka. Bukan uang negara haram. Tidak. Cuma begini. Negara itu banyak. Bantu negara. Paling tidak. Saya tidak terlalu merepoti negara. Itu saja. Jadi jangan bingung nanti. Tapi saya ingin kocek Anda. Dan alhamdulillah. Kodok berdiri mana-mana. Hitungannya juga miliaran. Tapi hamba Allah. Ada suatu ketika pejabat. Ada gubernur. Buatih. Buya mau bantu gimana? Tidak. Buya ada uang negara. Kocek sendiri. Iya buya kocek sendiri. Ya silahkan. Kalau kocek mau sendiri. Yang ingin selamatkan dengan Anda. Kan gitu ya. Selamat. Ada orang. Lohbi saya untuk dikenalkan dengan menteri. Kalau saya minum teh dengan menteri. Bicara kebaikan. Oke. Tapi kalau minta dana. Jangan dong. Kan kita tidak nerima. Insya Allah seperti itu. Bismillah. Ibu. Yang di rumahnya ada gedung nganggur. Saya kasih santri besok. Duit yang kebanyakan. Anda mati. Tidak akan dibawa. Kalau Anda tidak menampung. Dengan bangunan meghah ini. Kalau perlu bangunan meghah di Tanjung Pinang. Jangan khawatir. Wah. Yang datang alih surga nanti. Anda. Anda ini. Saya orang fakir. Fakir dengan tenangganya. Jadi orang berjuang itu dengan lima. Pertama dengan ilmunya. Dengan hartanya. Dengan tenaganya. Dengan ide cemerlang. Yang terakhir paling hebat adalah dengan panjatan doa. Maka. Dalam permulaan pembangunan produk pesantren ini. Anda kalau bisa berbantu dengan ilmu. Dengan harta. Dengan tenaga. Dengan pikiran. Tolong semuanya. Berdoa setiap malam. Doakan. Semoga Allah mengirim. Siapa? Mengirim ahli surga. Yang enggak ahli surga susah. Mau bantu. Gagal. Mau transfer. Diganggu istrinya. Mau ngirim duit. Jatuh duit yang enggak nyampe. Tapi kalau ilmu surga itu enggak nyampe. Sesulit apapun akan ngirim. Makanya kita minta. Ya Allah kirimkan kepada kami. Ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Ahli surgamu. Maka yang bantu insya Allah. Ahli surga. Jadi ibu. Bapak. Doain setiap malam. Ya Allah semoga. Datang kepada buya. Di Tanjung Pinang ini. Ahli surgamu yang bisa berjuang. Ya Allah. Ya Allah begitu saja. Tapi tetap dengan catatan tadi apa. Yang punya ikatan dengan guru. Tidak boleh mutus dengan gurunya. Baik. Adapun SMP di Al-Bahjah Batam. Sudah dibuka pendaftarannya. SMP Al-Bahjah. SMP Az-Zainiyah. Nahdotul Watan. Al-Bahjah. Pendaftarannya adalah. Sudah dimulai sekarang. Gelombang pertamanya. 8 Jumat Tila Akhir. Atau 21. 2 Oktober. Atau 17 Ropil Awal. Atau 2 Oktober. Sampai dengan 21 Desember. 2 Desember. Untuk putranya adalah. 15 Jumat Tila Akhir. Atau 29 Desember. Gelombang keduanya ada juga. Nanti 14 Jumat Tila Akhir. 27 Desember. Gelombang kedua. Kemudian pengetesannya adalah. Syawal nanti. 5 Maret. Sampai 6 Maret. 6 Maret putrinya. Insya Allah SMP. Ada SMP di Bekan Baru. Ada SMP di Tangerang. Ada SMP di Bogor. Ada SMP di Cianjur. Ada SMP di Terunggakung. Ada SMP di Kuningan. Ada SMP di Beritar. Tinggal pilih mana. Suka hati. Jadi mau usah bikin jauh-jauh di Beritar. Ada di sana. Banyak Al-Bahjah. Al-Bahjah. Insya Allah. Yang penting sambung hati semua. 04-06. 04-06. Baik. Insya Allah. Tablet Akbar hari ini. Di sini. Besok khutbah Jumat. Besok khutbah Jumat. Jumat. Penyengat. Insya Allah. Penyengat. Insya Allah. Bisa saja. Terima kasih banyak. Mari kita tutupan doa. Insya Allah ketemu lagi. Salam ta'zim untuk keluarga. Salam ta'zim untuk keluarga semuanya. Semoga semuanya di alih surga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil Alamin Allah. Mas'ali Al-Habibina Sayyidina Muhammad. Wa'ali Sayyidina Muhammad. Allah may Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah. Seperti engkau pertemukan kami saat ini. Kami ingin kelak bertemu di surga. Di tengah-tengah kami ada kekasih. Ketemukan jasad kami. Pertemukan hati kami dalam cinta. Keranamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian. Jauhkan kami dari dengki dan dendam. Kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami. Ada orang menyakiti kami. Ada orang dolim pada kami. Ada orang aniaya kepada kami. Ada orang menfitnah kami. Ada orang menggunjing kami. Ada orang perasaan gampuru kepada kami. Kami mohon jangan hukum dia ya Allah. Karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan hukum dia ya Allah. Ampuni dia. Ampuni dia. Sungguh kami tidak rela. Jika ada orang masuk neraka. Karena berbuat jahat kepada kami. Tidak ya Allah. Kami memaafkan dia ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Kami mohon ya Allah. Jika ada di antara kami. Para tetangga-tetangga masjid ini. Ada hambamu yang tidak melakukan solat. Kami mohon ampuni mereka. Dan menjadikan ahli solat. Jauhkan kami dari berjudi. Jauhkan kami dari minuman keras. Ya Allah. Ya Allah. Siapapun ya Allah. Yang ada di tempat ini. Di luar masjid canda. Ya Allah. Yang jualan. Sopir-sopir angkot. Sopir-sopir para tetangga-tetangga. Jadikan mereka semua ahli sorgamu. Ya Allah. Ya Allah. Jauhkan kami semua dari sebab kehinaan. Ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Ya Allah. Jika ada di antara kami. Ada hambamu yang masih berurusan dengan riba. Kami mohon ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Dan entaskan dari kubang kehinaan riba itu ya Allah. Dan mudahkan mereka untuk mendapatkan modal yang halal. Bersih benar berkah ya Allah. Jangan biarkan kami terus larut dalam kehinaan. Jangan terus dihidupkan kami terus dalam kubang kehinaan itu ya Allah. Jauhkan kami semua dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami ya Allah. Dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Zina yang hina di diri. Zina yang hina di diri dan keluarga dan anak keturunan ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan zina itu ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara kami. Ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hidna dan musuhnya zina. Kami mohon berikan kesadaran ya Allah kepadanya. Bencikan kepada zina. Berikan kesadaran. Jadi dunia tidak terhinakan. Dan tutup aibnya di akhirat dengan pengampunanmu. Sehingga tidaklah hukum ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya. Dan jauhkan kami dari menggunjing ke zina ya Allah. Dan kami mohon urusan syahwat kami. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Hingga kami tidak melirik kepada yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Yang sudah menikah kami mohon ya Allah. Cukupkan mereka dengan yang halal ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada mereka para suami istri ya. Sehingga indah di dunia hingga kelak di surga. Dengan anak yang soleh-soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah. Kami mohon jaga kehormatan mereka. Kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendayang. Kemuliakan. Jadi sebab mereka mulia di dunia. Dan di akhirat kebaikan siapapun yang telah berjuang di masjid ini. Yang mewakafkan. Yang membangun diatasnya. Yang menghidupkannya ya Allah. Yang menghadiri tempat ini ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri yang keluar ke mereka. Dan kami mohon ya Allah. Kami punya hajat mulia di tempat Muhammad. Tempat untuk menuntut ilmu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah. Mudahkan urusan ini. Kami mohon ya Allah. Kirimkan kepada kami. Hambamu yang terjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan kepada kami ya Allah. Hambamu yang terus dan ilmu. Ya Allah. Kami mohon. Bihadil ya Allah. Yang mencintai umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah. Ayah anda kami, ibunda kami ya Allah. Kami mohon ya Allah. Yang masih hidup panjangkan umur mereka. Dalam ketaatan serta sehat. Walafiat. Yang telah mendahului kami. Kami ampuni-ampuni memberikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan sampaikan segala kebaikan yang terjadi hari ini kepadanya ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami jaga anak-anak kami ya Allah. Muliakan anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Menghantarkan anak-anak kami kepada kemuliaan di dunia hingga kelak di surga ya Allah. dan kami mohon ya Allah yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal benar-benar berkah, yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat dan rafiat dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah jangan cabut nyawa kami sebelum kuampuni dosa sedikit pun kami takut kepadamu ya Allah wa'ahatan yang maha pengampun kami mohon berikan kepada kami semua khusrul khatimah khusrul khatimah tidak ada iman iman, iman dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau mendak menjabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah